Tim dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengledahan di sejumlah kantor dan ruang kerja Bupati Meranti Nonaktif, Muhammad Adil. Pengledahan tersebut dikawal ketat pihak polisian dengan bersenjata lengkap. Dengan pengawalan pihak kepolisian bersenjata lengkap, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin pagi menggeledah sejumlah kantor hingga ruangan kerja Bupati Meranti Nonaktif, Muhammad Adil. Hal tersebut merupakan kelanjutan pasca operasi tangkap tangan Bupati Meranti beberapa hari lalu. Sejumlah ruangan yang sempat disegel dilakukan pengledahan termasuk rumah dinas tersangka Fitrianengsih, yang merupakan PLT Kepala BP Akadem Ranti, ruangan LPSE, ruangan bagian Prokopim, serta sejumlah ruangan lainnya. Pengledahan yang dilakukan KPK ini dimulai sejak pukul setengah 10 pagi. Ada dua tim yang diturunkan melakukan pengledahan di dua lokasi berbeda. Namun demikian belum diketahui pasti bukti-bukti apa saja yang berhasil diperoleh KPK dari penggeledahan tersebut. PLT Bupati Kepulauan Meranti AKBP Pernahwirawan Asmar mengatakan, saat ini memang tim KPK sedang melakukan penggeledahan di beberapa tempat, dan ia meyakini KPK sudah bekerja sesuai dengan SOP. Tanggapan saya yang telah dilakukan oleh KPK itu sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP mereka. Kita tidak bisa menghalangi mereka bekerja. Bekerjalah mereka. Justru itu penggeledahan di kantor, mereka akan mencari barang bukti. Mencari barang bukti sesuai dengan SOP mereka. Saya yakin dan percaya tidak mengganggui, tidak mengganggu pekerjaan kami semuanya. Tidak akan mengganggu. Sebab tidak seluruhnya yang diperiksa, tapi sudah ditentukan dengan KPK mana ruang-ruangan yang pernah disegelnya. Kenapa? Kalau sudah disegel harus digeledah. Asmar berharap seluruh pejabat yang diperiksa hendaknya kooperatif dan berkata jujur kepada penyidik KPK. Dari Meranti, Mohd Isneni, Ceria TV melaporkan.